Masa misu terkait dengan rumah lain, bisa dianggap, satu rakutan tidak ingin berada, satu rumah dengan suara nama kesini, akan juga terlalu... 1. Terdapat buka memah di telapak tangan belakang kanan, disertai dengan bentang. 2. Terdapat buka memah di lengan bawah bagian depan belakang kanan, disertai dengan bentang, belakang dan kiri, dan tidak terdapat buka memah di siku belakang tangan kiri, disertai dengan bentang, belakang dan kiri. 3. Terdapat buka memah di lengan bawah bagian depan, disertai dengan bentang, belakang dan kiri, disertai dengan bentang, belakang dan kiri. 3. Terdapat buka memah di lengan bawah bagian depan, yang disertai dengan bentang, belakang dan kiri, disertai dengan bentang, belakang dan kiri, disertai dengan bentang, belakang dan kiri. 3. Bikin kaget hasil visum terbaru Lesti Kejora yang menunjukkan luka-luka yang begitu banyak memal yang diakibatkan karena sang suami Rizky Bilar yang melalui pengacaranya tak mengakui melakukan KDRT. Hingga Om Izzal pun sang Om Paman Rizky Bilar spek up kasus Rizky Bilar dengan berkata, udah jenguk Lesti dua kali. Wow, yang namanya suami ya, masih ada yang gak percaya kami ke rumah sakit? Wow, dia melampilkan bukti hasil ininya guys. Dan yang menarik juga ya, dan keesokan harinya dua hari berturut-turut Bapak menjenguk dedik bersama kakak. Wow, menjenguk sang suami harusnya menjaga-menjaga dari segalanya guys, termasuk dari hal-hal yang mengakibatkan hal buruk pada istrinya. Kemudian Om Izzal berjanjakan spek up ya, spek up banyak pemberitaan yang tidak benar. Bagaimana, Bapak sayang sama kudanya Bapak telah dan akan terus berjuang untuk kebaikan mereka. Saatnya, Bapak akan spek up terutama untuk menepis berita-berita bohong yang banyak tersebar. Di Medsos, semoga di Jumat membaru ini Allah selalu melindungi kita semua. Dari perasangka buruk, fitnah yang keji, dan semoga juga Allah meriduai langkah-langkah yang Bapak ambil. Wow, 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 Rizky Bilar bersembunyi di balik Om Nyatis. Wah, suami luar biasa kamu Rizky Bilar ya. Ketika suami istrinya bengkak-bengkak semuanya enggak mau diobatin. Masih mau apa kamu ya? Kita sudah melihat dari aksi Rizky Bilar ini sudah menunjukkan bahwa dia bersalah. Pertama, bersembunyi di balik Om Nyatis. Yang kedua, Lesti sudah bengkak begitu lehernya, sudah pakai penyangga. Sebelumnya kan harusnya dia responsif atau terjadi kalau yang namanya istrinya itu jatuh guys. Seperti yang disampaikan oleh pengacaranya kan, dia menyampaikan bahwa istrinya jatuh di kamar mandi. Suami yang baik, suami yang berhati mulia tentunya dia akan langsung membawa istrinya ke rumah sakit. Ini mah ketahuan selingkuh malah nabukin istri. Itu yang benar sebenarnya. Malah KDRT terhadap resti. Karena kenapa? Karena harusnya ketika terjadi sesuatu bukan istrinya langsung ke rumah sakit sendiri. Nah, itu artinya ada yang tidak baik. Ada sesuatu yang janggal kan? Ini analisa orang biasa guys ya. Ada sesuatu yang janggal. Tidak mungkin Rizky Bilar menyembunyikan istrinya yang habis jatuh. Kenapa-kenapa di rumahnya tidak langsung membawa ke rumah sakit? Ada sesuatu kan? Ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga istrinya sendiri Lesti yang langsung ke rumah sakit. Suami macam apa itu yang bisa? Ya, dan yang paling bikin kita merasa naik. Kenapa dia bersalah? Malahan dia nabuk. Malahan dia jeki. Malahan dia banting. Harusnya minta maaf. Orang salah yang minta maaf. Bukan malah tindak kekerasan terhadap istrinya. Karena merasa ya itu. Yang namanya sering Tuhannya diketahui. Walau tidak ada kompirmasi lebih lanjut dari Rizky Bilar. Hal ini ya memang diduga pra-duga kita terkait hal tersebut. Benar-benar memang. Bahwa Bilar menyelipi Lesti. Kita sudah tahu sejak dulu bahwa rekam jejak Lesti adalah wanita baik. Solehah dan tidak neko-neko guys. Tidak mungkin dia melakukan suaminya yang ia begitu sayang dan cintai. Kalau tidak ada sesuatu kan? Kalian yang mengikuti Lesti. Dari sejak awal. Terus Ramzi. Ya Irfan Hakim merasa kasihan. Mengesal. Mendukung penjodohan Lesti dan Bilar. Karena setelah dia mendapatkan apa. Ya menjadi obsesi dan ambisinya guys. Matanya orang yang membawanya. Meraih puncak karirnya. Ya KDRP. Gimana rasanya? Orang yang awal-awal. Diberikan kepercayaan oleh sang ayah. Tiba-tiba menghancurkan kepercayaan itu. Dengan menganyi ayah putrinya. Wow luar biasa. Itulah kondisi ayah kejora. Makanya. Tak heran dengan kondisi terbaru Lesti ini. Sehingga. Banyak. Les La Lover ya. Akhirnya. Bali. Menjadi. Les Fati ya. Begitupun ketika kita tahu. Bahwa yang menghadiri. Pengacara Rizky Bilar yang hadir. Ke Poles Metro Jaksel. Wah ternyata. Sudah anik guys ya. Ada banyak pemutar balian fakta. Dan ya memang itulah. Yang sebagian. Oleh sebagian netizen disebut. Serah terima. Dari era Dori Sudrajat. Menuju era Rizky Bilar. Yakni memungkiri apa yang ia lakukan. Apologi telah mereka lakukan. Ya perdebatan. Dan pelang. Stigma. Ya pelang yang namanya Bini. Mulai dilakukan oleh mereka. Jelas-jelas kita tahu. Rek-rekot. Resti dari sejak awal. Hingga saat ini. Dia adalah wanita yang baik. Dan itu diakui oleh semua sahabat-sahabatnya. Berbeda dengan Rizky Bilar. Yang sahabat-sahabatnya sendiri mengungkapkan bahwa ia adalah sosok temperamental. Artinya bisa saja sosok yang disebut oleh sang pengacara mengalami gangguan psikis. Ya benar saja. Mungkin sekarang tambah menjadi. Ya terlalu obsesi. Sehingga pikirannya akhirnya membuat dia anarkis. Hal itulah yang akhirnya menjadikan menyebabkan terjadinya KDRT terhadap istrinya. Tentu kita berharap kebaikan bagi keduanya. Bagi Lesti terutama. Bagi keduanya artinya Bilar kalau memang bersalah. Ya biarlah dia belajar dibalik jeruji besi. Biar dia bisa memahami arti yang sebenarnya hidup ini. Dan bagaimana cara memperlakukan istrinya. Biar nantinya ia bisa menjadi sosok yang insya. Bagaimana kalian? Bagaimana kalian? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan. Mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebihan Tanah Air dan Manca Negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton.